Halo semuanya, jumpa lagi bersama diriku disini. Di video kali ini aku bakalan kasih tau cara untuk main game android pakai gamepad apapun, mau yang murah ataupun yang mahal seperti xbox controller. Jadi buat kalian yang punya gamepad tapi kok gak support untuk game ini atau game itu, tenang aja aku bakal kasih tau caranya. Sebelumnya buat kalian yang lagi cari kaos bergenre jepang, yang gak gitu-gitu aja, yang mirip sama punya temen kalian, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke langsung aja ke tutorialnya. Pertama-tama kalian download dulu file yang udah aku siapin linknya di kolom deskripsi, kalian tinggal klik terus langsung download aja filenya. Kalau udah kalian buka pakai aplikasi Zarchiver atau sejenisnya. Kalau kalian gak punya aplikasinya, kalian bisa download dulu di playstore, itu gratis. Lalu ekstrak semua file yang ada di dalamnya. Disitu ada 4 file instalasi, tapi kalian cukup install 3 file aja. Yang pertama yang harus kalian install itu adalah file octopusplugin.apk, yang ini. Yang kedua file octopusplugin underscore 32bit.apk, dan untuk yang ketiga ini ada 2 jenis yaitu ARM 7 atau ARM 8. Ini kalian sesuaikan aja sesuai spesifikasi HP kalian. Karena disini aku pakenya Poco X3 Pro, aku pilih yang ARM 8. Mungkin pas kalian mau install, kalian dimintain izin agar aplikasi berjalan di atas aplikasi lain, kalian oke aja. Disini aku gak bakal install, karena aku sudah menginstallnya, aku cuma kasih tau aja gimana cara untuk menginstallnya, untuk step-stepnya aja ya. Lalu setelah kalian install semua aplikasi, eh semua file tadi, kalian keluar dari aplikasi Zarchiver, dan kalian cari aplikasi Octopus. Meskipun kalian tadi menginstall 3 file, tapi cuma bakal ada 1 aplikasi yang bakalan terinstall di HP kalian ya. Karena yang 2 tadi itu cuma tambahan file aja, atau plugin. Pas kalian buka aplikasinya, ini ya, kalian buka dulu. Oke, kalau udah kalian buka aplikasi Octopus kalian, kalau udah dibuka, itu pertama kali kalian buka aplikasi Octopus, itu bakalan dimintain beberapa izin, kalian oke aja, atau kalian on-kan aja. Dan akan muncul tampilan kurang lebih seperti ini. Ini sudah ada 2 game atau aplikasi yang udah aku tambahkan. Nah, untuk menggunakan aplikasi ini, kalian tap aja icon plus disini, icon plus, terus kalian cari game atau aplikasi apa yang mau kalian kontrol, pakai gamepad kalian. Tinggal tambahkan terus kalian kembali lagi ke tempat. Tinggal tambahkan aja terus kalian back atau kembali. Disini aku kasih contoh aplikasi PPSSPP aja, soalnya Xbox controller dan beberapa controller lainnya itu, banyak yang gak support untuk dipakai main game di PPSSPP ini ya. Untuk dipad dan juga analog kiri, itu banyak yang gak bisa. Jadi aku bakal pakai aplikasi Octopus ini untuk gerakin dipad dan juga analognya. Langsung aja tap PPSSPP, dan bakal kebuka. Kalau untuk pertama kali sih, bakal ada loading untuk konfigurasi. Kalian tunggu aja sampai masuk. Setelah kalian masuk aplikasinya, bakal ada icon Octopus kecil di atas layar. Tenang aja, itu gak bakal ganggu kalau kalian udah main gamenya. Langsung aja kalian pilih, sorry, langsung aja disini aku main game Naruto ya, aku pilih game Naruto. Nah, tombol PPSSPPnya udah keluar. Nah, ini dipad dan analognya gak fungsi ya, yang ada di controller, gak bisa digerakin untuk gerakin dipad dan controller di aplikasinya. Gak perlu panik, tinggal tap aja icon Octopus yang ada di atas. Terus pilih yang paling kiri, pastikan ada di opsi gamepad. Kalau kalian pakai gamepad, ya harusnya di posisi gamepad ya. Dan disini juga ada opsi keyboard, ini kalau kalian pakai keyboard ya. Tapi disini aku bakalan pakai gamepad. Lalu back, dan pilih icon plus, yang ada di sampingnya. Lalu pilih tombol apa yang mau kalian pakai, atau yang mau kalian kedalikan. Karena dipad dan analog gak get detect di aplikasi PPSSPP ini, aku pilih dipad dan analog kiri, lalu arahkan ke tempat dipad dan analog berada di PPSSPP-nya. Lalu tap icon gear. Lalu tap icon gear yang di sampingnya ini lagi. Aku sembunyikan icon tombolnya, biar gak ganggu pas kita lagi main gamenya. Kalau udah, klik tab centang yang, klik atau tab ya ini ya, yang centang ini, dan analog juga di pad, bisa dipakai. Nah, kayak gini ini bisa dipakai. Nah, gimana kalau tombol lain yang mau dipakai? Misal kalian mau main PUBG, disitu ada tombol untuk merunduk, dan tombol untuk ganti senjata. Kalian tap aja icon plus yang tadi, lalu kalian pilih key. Arahkan ke tempat kalian mau pakai itu tombolnya. Terus, disini kan masih kosong ya ini ya. Ini kalian pencet tombol fisik yang ada di controller kalian, dan otomatis itu bakalan berubah. Jadi, kalau kalian pencet tombol fisik yang ada di controller kalian, itu otomatis tempat kalian menaruh itu tadi, apa namanya, game mapping-nya itu bakalan kepencet gitu. Nah, untuk tombol lain disini, ada beberapa opsi lain tombol lainnya disini ya. Ini kalian variasikan aja sesuai kebutuhan kalian. Aplikasi ini juga bisa dipakai untuk keyboard, dan punya opsi perekam juga ya. Disini ada perekam layar, ini di sebelah sini. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Jika kalian suka, silakan like, tidak suka, silakan dislike, dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.